Sampura Sundulur Bertemu lagi dengan Salman Al-Farisi di video pembelajaran Aksara Sunda Nah hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran Aksara Sunda yang kedua Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk dari Aksara Suara dan mengetahui perbedaannya Serta kemandirian hurufnya, kita lanjutkan mengenal Aksara Ngalagena Aksara Sunda Ngalagena atau huruf mati atau konsonan yang berjumlah total 25 huruf itu Masuk dalam pembahasan Ngalagena Setelah kita ketahui bahwa dalam kaedah Aksara Sunda Kaganga ini Dibaca dan ditulis persuku kata Dan dalam penerapannya kita akan mengenal istilah Aksara Ngalagena Ngalagena ini merupakan elemen konsonan atau huruf mati dalam Sunda Dan tiap huruf Aksara Ngalagena pada hakikatnya berbunyi A Contohnya G, B, C, D, P, dan seterusnya Aksara Ngalagena terdiri dari 18 huruf untuk bunyi utama atau dalam bahasa Sunda asli Ditambah dengan 7 bunyi serapan dari bahasa asing seperti Fa, Fa, Sha, dan lain-lain Seperti kita tahu dalam bahasa Sunda sendiri hampir tidak pernah ditemukan kata yang mengandung huruf F atau V atau X Sehingga banyak juga yang bilang kalau orang Sunda itu tidak bisa bilang fitnah Padahal itu semua fitnah Ayo mari kita lanjut Materi selanjutnya yaitu rarangken Nah rarangken dalam Aksara Sunda dan jenis-jenisnya itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sisipan Adapun bunyi dasar A pada setiap konsonan itu bisa berubah menjadi bunyi lain Seperti I, U, E, 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 dan O dengan bantuan rarangken Misal dari huruf K menjadi ke, ke, ko, atau ki, dan lain-lain Jadi tentu fungsi rarangken ini sangatlah penting untuk membentuk sebuah kata dengan huruf Sunda yang sempurna Karena jika tanpa rarangken ini pasti semua kata memiliki bunyi A semua Dalam Aksara Sunda Kaganga ini ada setidaknya 14 jenis rarangken atau sisipan untuk membentuk sebuah kata 13 rarangken tersebut terbagi dalam 3 kategori Berdasarkan letak penulisannya dalam huruf konsonan atau ngalahgena Antara lain seperti berikut Rarangken luhur terletak di atas huruf Ada 5 jenis Rarangken luhur ini terdiri dari 5 jenis yang semuanya ditulis di atas huruf konsonan ngalahgena Kelima rarangken tersebut antara lain Panghulu fungsinya yaitu mengubah bunyi A menjadi bunyi I Pamepet berfungsi mengubah bunyi A menjadi bunyi E Paneleng untuk mengubah bunyi A menjadi bunyi E Panglayar berfungsi menjadikan atau menambahkan bunyi R di akhir kata Panecak berfungsi untuk menambahkan bunyi E di akhir kata Contoh dari kata K menjadi Kang Selanjutnya rarangken handap terletak di bawah huruf Ini ada 3 jenis Rarangken ini ditulis di bawah huruf konsonan atau ngalahgena Terdiri dari 3 jenis rarangken handap Dengan fungsi berbeda-beda dalam mengubah huruf bunyi Ketiga rarangken tersebut antara lain Panyuku berfungsi untuk mengubah bunyi konsonan A menjadi U Contohnya dari K menjadi ku Panyakra berfungsi menambah sisipan R di antara konsonan dan vokal Contoh dari K menjadi kra Panyiku berfungsi menambah bunyi sisipan L di antara konsonan dan vokal Contoh dari K menjadi kla Next rarangken sejajar Terletak sejajar dengan huruf Ada 5 jenis Yang terakhir adalah rarangken sejajar atau sisipan sejajar Maksudnya cara penulisannya ditulis sejajar dengan huruf konsonan Ada yang ditulis sebelah kiri huruf Ada juga yang ditulis sejajar sebelah kanan Terdiri dari 5 jenis rarangken sejajar dengan fungsi yang beda Berikut adalah nama kelima rarangken tersebut Paneleng berfungsi untuk mengubah bunyi A menjadi bunyi E Panolong untuk mengubah bunyi A menjadi bunyi O Paminkal menambahkan bunyi sisipan Y di antara konsonan dan vokal Contoh dari K menjadi kia Pangwisad berfungsi menambahkan bunyi H di akhir kata atau huruf Contoh dari K menjadi kah Pamae atau paten berfungsi membuat huruf konsonan menjadi bersifat mati atau tanpa vokal Dalam bahasa Arab Rarangken pamae ini serupa dengan sukun yang juga berfungsi mematikan huruf hijaiyah tanpa harokat Contoh bunyi K setelah diberi rarangken pamae menjadi ak Atau huruf mati Tentang rarangken pamae dan beberapa kesalahan dalam penerapannya Pada bagian ini kita akan membahas secara khusus tentang tanda pamae Pamae ini termasuk dalam rarangken sejajar Yang ditulis sejajar dengan huruf Turut memberikan fungsi penting dalam mengolah bunyi Sesuai dengan namanya pamae Berasal dari kata pae atau mati Fungsi utamanya adalah untuk mematikan huruf konsonan Sehingga jadi tidak memiliki bunyi Contohnya gak diberi rarangken pamae maka bunyinya menjadi ag saja Jadi untuk setiap huruf konsonan yang ingin dibuat mati sifat bunyinya Maka bisa menambahkan rarangken pamae ini Beberapa contoh kesalahan penerapan rarangken pamae Pada kata-kata berikut Kata dahar Jika belum menggunakan kaedah pamae menjadi dahara Kemudian bunyira dimatikan atau diberi rarangken pamae menjadi er Sehingga hasilnya menjadi dahar Kata pinuh dirangkai menjadi pinuh ha Hanya dimatikan menjadi pinuh Kata aping dirangkai menjadi api nga Bunyi nga dimatikan sehingga menjadi eng Hasil akhir aping Secara sekilas memang seperti tidak ada salahnya Bunyi akhir pada setiap kata di atas memang sudah seharusnya dibuat mati dengan bantuan rarangken pamae Namun dalam hal ini penggunaan rarangken pamae menjadi kurang pas Karena untuk membentuk bunyi er, bunyi ha, dan bunyi eng Sudah ada rarangken khusus Jadi bukan dengan mengubah bunyi konsonan ra, ha, ngak menjadi mati Untuk membentuk bunyi er, ha, dan eng Melainkan kita tambahkan rarangken untuk membentuk bunyinya tersebut Berikut adalah penjelasannya Rarangken pang layar untuk membentuk bunyi er Di bagian sebelumnya telah dibahas bahwa Rarangken pang layar ini berfungsi untuk menambahkan bunyi er di akhir kata Ini tentu erat kaitannya dengan konsonan ra Jadi alih-alih mematikan, menambahkan konsonan ra Dan mematikannya untuk membentuk bunyi er Maka yang lebih tepat adalah menerapkan fungsi rarangken pang layar Contohnya seperti kata dahar di atas Jadi yang perlu dilakukan adalah menambahkan rarangken pang layar Setelah bunyi huruf konsonan ha Sehingga bunyi akhirnya menjadi har Rarangken pang wisad untuk membentuk bunyi ha Nah, dalam aksara Sunda terdapat kaedah aturan khusus untuk membentuk bunyi tersebut Yaitu dengan menambahkan rarangken pang wisad Rarangken tersebut berfungsi menambahkan bunyi ha pada akhir bunyi huruf Baik vokal atau konsonan Untuk kata yang mengandung bunyi ha Maka yang harus dilakukan adalah menambahkan rarangken pang wisad sejajar dengan huruf tersebut Rarangken panyecak Untuk membentuk bunyi ang Rarangken ini diterapkan untuk membentuk bunyi ang di akhir kata Kaitan eratnya adalah dengan huruf konsonan nga Jadi saat menemukan kata yang memiliki bunyi ng Maka yang harus dilakukan adalah Menambahkan rarangken panyecak tepat di atas hurufnya Misalnya dari ma Setelah diberi rarangken panyecak ini Menjadi ma Cukup mudah kan guys Untuk belajar aksara Sunda ini Nah, di episode selanjutnya Kita akan mempelajari angka dan kaedah yang selanjutnya See you next time Sub indo by broth3rmax